oke kita masuk browser kita ketikkan education.minecraft.net kita sudah masuk peranda minecraft education disini ditampilkan berbagai hal tentang minecraft bagaimana pekerjaannya bagaimana ngajar dengan minecraft nah kalau mau download kita klik di pojok atas kanan download nah ini disini kita sesuaikan dengan operating system dari desktop kita apakah windows, apakah macbook, chromebook, ipad nah karena saya gunakan windows maka kita klik windows download now nah kalau sudah kita lihat di folder kita klik aja kemudian klik run itu bahasanya bisa diganti ya next kita next kemudian I accept the terms in the listen agreement next install run kita tunggu sampai selesai instalasinya kalau sudah kita klik finish nah ini adalah tampilan pertama kali kalau kita masuk ke aplikasi minecraft kita tunggu sampai bar hitam jadi ababu semua kemudian kita masuk sign in menggunakan akun microsoft kita atau akun guru inovatif kita klik next masukkan password nah di bawah gambar karakter ini ini ada gambar gantungan baju atau hanger ini untuk mengganti karakter terserah kita mau pakai yang mana ini kita bisa ganti-ganti nah kita klik confirm atau konfirmasi kemudian kita settingannya juga bisa kita ubah accessibility itu adalah kemudahan dalam mengakses minecraft disini minecraft sudah dilengkapi dengan UI narration jadi nanti ketika game itu diluncurkan maka nanti muncul narasi di layar selain itu minecraft bisa mengubah teks menjadi suara yang bisa kita dengar seperti orang yang berbicara kemudian show input hints jadi kalau ada hints selama permainan berlangsung ini bisa ditampilkan kemudian ini ada keyboard and mouse ini adalah tombol yang ada di keyboard keterangannya jadi kalau mau mengambil barang di hotbar 1 kita klik nomor 1 jalan ke kiri berarti huruf A ke kanan huruf D mundur S maju W dan seterusnya kemudian ini controller ini kalau pakai joystick disini ada tombol-tombolnya kemudian ini ada touch misalnya kita menggunakan laptop kemudian disini ada profile ini kita bisa switch account misalnya kita punya akun Microsoft lebih dari 1 nah ini tinggal di switch digitocard enable single sign on berarti ini 1 yang sign on kemudian ini ada video ini kamera perspektif kita bisa tampilkan orang pertama orang ketiga di belakang atau orang ketiganya di depan kemudian brightnessnya ini defaultnya adalah 50 ini bisa kita atur mau fullscreen mau sembunyikan tangan mau menyembunyikan boneka kertas dan seterusnya ini juga lariannya so auto save icon ada icon auto save outline selection in game player names namanya nama pemain yang masuk disana itu bisa ditampilkan kalau di off kan berarti nanti mati fancy leaves daun bubbles gelembung clouds awan sky selangit lighting pencahayaan grafik dan seterusnya nah ini render distance render distance itu kalau ini semakin banyak frame per secondnya tampilan di ketika kita berada di permainan itu semakin lambat kalau semakin banyak tank chunks berarti itu ada 10 potong frame kalau ini kita turunkan misalnya jadi 8 berarti nanti yang tampil sekali tampil itu ada 8 potongan frame jadi ini semakin kecil maka nanti renderingnya rendering frame nya itu lebih cepat kita bikin 10 aja seperti default nya kemudian audio ini defaultnya adalah 100 jadi misalnya kita kecilkan jadi 50 nah ini bisa kemudian ada storage penyimpanan ini punya saya yang sudah saya pernah kerjakan sama di word juga gitu kemudian language ini bahasanya kalau misalnya kita mau dalam bahasa Indonesia nah ini jadi bahasa Indonesia terima kasih ya